Getol menerima banyak tawaran pekerjaan, Rizky Bilar rupanya mempunyai ambisi tersendiri yang timbul dari rasa sakitnya. Ambisi itu kemudian dia ceritakan pada sang istri, Lesti Kejora yang sama-sama dengan berleyeh-leyeh meski tubuhnya dalam kondisi hamil besar. Dikatakan Rizky Bilar, dia sempat dihujat lantaran tinggal di rumah yang seperti indekos. Oleh karena itu, suami Lesti Kejora ini bekerja keras untuk merawat pundi-pundi rupiah demi membangun hunian baru. Lesti Kejora tetap bekerja keras bersama sang suami, Rizky Bilar, meski ia tengah hamil besar. Bahkan, Lesti Kejora sempat pingsan saat menjadi bintang tamu di sebuah acara hajatan. Sang pedangdut mengaku tak ingin manja meski dirinya hamil. Ia tetap ingin diperlakukan layaknya belum hamil. Tak heran, jika Lesti dan Rizky Bilar tak menolak tawaran pekerjaan di Turki. Meski harus mempersiapkan banyak hal dan selalu berjaga-jaga dengan kandungan Lesti Kejora. Bukan keberatan, Lesti dan Rizky Bilar justru saling memberi semangat sebelum berangkat ke Turki. Rizky Bilar bahkan sempat bercelutup jika dirinya harus semangat mencari uang demi membeli rumah. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Rizky Bilar ingin memberikan tempat yang nyaman untuk sang istri. Ia juga merasa sedih ketika dinyinyirin netizen yang menyebut rumahnya dengan Lesti seperti indekos yang sempit. Tak disangka, Lesti justru menjawabnya dengan santai dan melontarkan guyon yang ditujukan untuk para netizen. Jawaban Lesti yang dibarengi dengan guyonan itu justru nampak seperti memberi balasan menohok pada netizen. Gak apa-apa kok, kok tahu, kata Lesti. Rizky Bilar pun kembali menyinggung isi kamarnya yang menggunakan kipas angin sederhana. Gak tahu mereka kamar kita pakai kipas angin, ucap Rizky Bilar. Begitulah informasinya.